Jelang pengambilan keputusan, rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, pimpinan Parlemen menyiapkan skenario pengambilan keputusan atas lima isu krusial yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Musyawarah Mufakat tetap diutamakan, namun mekanisme voting menjadi jalan terakhir yang akan ditempuh. Mekanisme sidang paripurna akan dibuka. Dengan memberi kesempatan, seluruh anggota Dewan menyampaikan pendapat. Pimpinan DPR hanya memfasilitasi dan memberi waktu kepada sepuluh fraksi menyampaikan pandangan akhir atas lima isu krusial. Jika deadlock, paripurna diskors untuk forum lobby-lobby. Sidang paripurna dilanjutkan mendengarkan hasil lobby lintas fraksi dan jika masih gagal juga mencapai keputusan, maka paripurna kembali diskors kedua kalinya untuk menggelar lobby bersama pemerintah. Opsi voting akan ditempuh jika sepuluh fraksi dan pemerintah menyetujuinya. Nah, naun pemerintah dapat menolak dan menarik diri dari pembahasan yang berujung pada kembali ke Undang-Undang Pemiliu yang lama. Apakah nanti misalnya pengambilan keputusannya akan voting atau tidak, tentunya sangat bergantung pada sekiranya ada lobby, itu terkait dengan keputusan keinginan dari masing-masing fraksi. Pada prinsipnya begini, opsi pada saat lima opsi itu dihasilkan dari pembahasan tingkat satu. Itu adalah berdasarkan pandangan mini fraksi-fraksi di dalam pansus yang seyugianya itu kan tidak dirubah. Tetapi karena ini forumnya forum tertinggi, sehingga paripurna itu bisa mengubah apapun, manakala itu terjadi mekanisme keinginan dari peserta rapat untuk mengubah ketentuan pada saat pembahasan di tingkat satu. Sehingga ini masih sangat cair sekali, bagaimana pendapatnya seperti itu, tetapi tadi saya sampaikan, kita berharap sungguh pun nanti misalnya ada secerta lubang jarum pun, kita usahakan dari pembahasan akan mengusahakan musyawarah untuk mufakat. Langsung saja kita akan menuju ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sudah ada koresponden Rifana Pratiwi di sana. Rifana, apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan perkembangan paripurna? Apakah sudah ada keputusan atau musyawarah sudah mencapai mufakat terkait dengan rancangan undang-undang pemilu ini, Rifana? Ya, selamat siang budi rapat paripurna ke-32 dengan agenda pengambilan keputusan tingkat 2 rancangan undang-undang penyelenggaran pemilu masih terus berlangsung. Tadi memang setelah pimpinan DPR yang tadi sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fadilizon memberikan kesempatan kepada anggota DPR untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka, saat ini sudah memasuki agenda ataupun masa penyampaian pandangan akhir dari fraksi-fraksi soal 5 isu krusial rancangan undang-undang penyelenggaran pemilu. Tadi sudah ada 4 fraksi yang menyampaikan pandangannya. Fraksi pertama adalah PDI Perjuangan, kemudian Golkar, Gerindra, dan juga Demokrat. Dan saat ini sekretaris fraksi PAN yakni Yandri Susanto sedang menyampaikan pandangan akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan artinya tersisa 5 fraksi lainnya yang belum menyampaikan pandangan akhirnya. Tadi kalau kami melihat sekilas dan juga mendengarkan bahwa kalau kita lihat dari pandangan akhir fraksi-fraksi seperti PDI Perjuangan dan juga Golkar tadi langsung meminta kepada pimpinan sidang untuk segera mengambil keputusan atas 5 isu krusial dan tidak perlu memperpanjang proses pengambilan keputusan namun tetap mengutamakan musyawara mufakat. Sementara tadi dari fraksi Gerindra dan juga fraksi Demokrat memang agak lama pemaparan dari pandangan akhir fraksinya dan mereka berdua dari fraksi Demokrat dan juga fraksi Gerindra tetap bersikuku bahwa mengacu ke berdasarkan keputusan makamah konstitusi bahwa pemilu 2019 ini diselenggarakan serentak baik pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Sehingga fraksi Gerindra dan juga fraksi Demokrat tetap bersikuku bahwa untuk angka ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold tidak perlu ada alias 0% dan kita akan dengarkan juga bagaimana sebetulnya nanti pandangan fraksi Partai Amanat Nasional kalau kita tahu Budi konstelasinya ini di DPR yang menjadi penentu dari 10 fraksi untuk pengambilan keputusan hari ini adalah fraksi PAN dengan jumlah suara 47 orang anggota DPR dan juga fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berjumlah 49 suara. Dan tadi kami juga menanyakan kepada fraksi non-koalisi pemerintah dan wakil ketua DPR dari fraksi Demokrat Agus Hermanto yang mengatakan bahwa fraksi Demokrat masih tetap bersikuku di angka 0% karena mengacu ke hasil keputusan MK dan mereka optimis bisa memenangkan voting atau pengambilan suara terbanyak jika memang nanti musyawara mufakat gagal diambil ataupun deadlock dan kemudian voting dilakukan, Demokrat akan mengajukan voting secara tertutup artinya nanti akan ada perdebatan sebetulnya bagaimana mekanisme voting apakah terbuka ataupun tertutup dan Demokrat tetap menyarankan untuk tertutup sesuai dengan Undang-Undang MD3. Dan inilah pernyataan dari wakil ketua DPR fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto Budi. Partai Demokrat kan tentunya dari dulu juga masih tetap sama kita masih menginginkan 0% dalam artian karena memang untuk presidential threshold untuk pemilu kali ini karena pemilu presiden dan wakil presiden itu berbarengan tentunya kan kita secara logika, logika politik kita tidak mungkin menggunakan presiden, maksud kami, parliamentary threshold di tahun 2014 dengan adanya parliamentary threshold ataupun presiden threshold, maksud kami dengan adanya presiden seal threshold, tentunya akan juga membatasi daripada keinginan-keinginan seseorang yang ingin mengaktifkan dirinya secara demokratis. Ya Budi, baru saja kami mendengarkan tanggapan ataupun pandangan akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional ternyata fraksi Partai Amanat Nasional menawarkan jalan tengah untuk angka presidential threshold dia tidak akan setuju dengan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah yakni 0% namun tadi sekretaris fraksi dari Partai Amanat Nasional menawarkan jalan tengah untuk angka batas pecahalan presiden 10% ataupun 15% ini artinya bisa dilihat bahwa peta konstelasinya nanti untuk voting akan berubah lagi Budi, artinya PAN tidak akan bergabung ke Partai Koalisi Pemerintah ataupun Partai Non-Koalisi bagaimana nanti dengan sikap fraksi-fraksi lainnya, kami akan terus melaporkan kepada Anda. Rifana, jika tadi Anda katakan ini baru saja diumumkan ini ya Partai Amanat Nasional quote-unquote agak membelot dari keputusan Koalisi Pemerintah yang memperjuangkan presidential threshold 20-25% dan kemudian PAN menawarkan jalan tengah bagaimana dengan fraksi-fraksi lain yang kemungkinan saja fraksi-fraksi pendukung pemerintah atau Koalisi Pemerintah yang mungkin saja akan berhaluan sama dengan PAN yang belum mungkin P3 ataupun PKB bagaimana prediksi Anda atau informasi yang Anda dengar terkait dengan soliditas partai-partai koalisi pemerintah ini untuk memenjuangkan apa yang diinginkan oleh pemerintah ataupun Presiden Jokowi ini? Rifana Ya Budi, sebetulnya kami tidak bisa begitu mendengar pertanyaan Anda namun saya akan menjelaskan sedikit sebetulnya peta konstelasi di DPR saat ini tadi Mendagri Chayakumolo juga sangat optimis bahwa jika nanti terjadi voting apabila musyawarah mufakat ini deadlock tidak bisa tercapai antara 10 fraksi maka Mendagri sudah optimis sebetulnya bahwa kepentingan dari Presiden Jokowi dan juga pemerintah untuk mengegolkan angka ambang batas pencualangan Presiden 20% ataupun 25% ini bisa terwujud asalkan fraksi-fraksi dari partai koalisi pemerintah menurut klaim dari kubu koalisi pemerintah ini ada 6 partai yang sudah solid minus dari partai amanat nasional ini jumlah total suaranya kalau kita hitung adalah ada 282 antara PDIP, kemudian Kolkar, Nasdem, Hanura dan juga P3 sementara itu belum ditambah dengan fraksi partai kebangkitan bangso yang memiliki 49 suara dan jika partai non-koalisi pendukung pemerintah ini bergabung yakni Demokrat, kemudian Gerindra dan juga PKS ini ada 174 suara kalau memang PAN nanti bergabung ke partai non-koalisi pemerintah bersama dengan PKB maka ada jumlahnya 270 suara kalau kita lihat sebetulnya konstelasinya pemerintah ataupun partai koalisi pendukung pemerintah 5 partai ini sebetulnya sudah bisa memenangkan pertarungan voting dengan angka 282 suara namun lagi-lagi ini sangat riskan sekali tergantung nanti bagaimana sebetulnya mekanisme voting yang akan disepakati dalam floor di sidang paripurna kalau memang nanti pimpinan sidang dan juga seluruh anggota setuju mekanisme voting dilakukan dengan sistem terbuka artinya one man one vote setiap anggota DPR akan berdiri untuk memberikan pilihannya itu akan sangat mudah sebetulnya bagi fraksi-fraksi untuk mengatur pilihan dari para anggota namun jika mekanisme voting dilakukan secara tertutup akan sangat liar bagi pimpinan fraksi dan juga bagi pemerintah untuk berkorban sebetulnya berapa suara yang diberikan kepada mereka dan sangat sulit bagi pimpinan fraksi untuk mengetahui apa pilihan dari para anggotanya jika voting dilakukan secara tertutup dengan cara menuliskan pilihan mereka dan memasukkannya ke dalam kotak jadi memang mungkin akan berjalan sangat lama karena memang lobi juga akan dilakukan kemungkinan dua kali di mana nanti sidang akan diskors dulu untuk lobi-lobi di antara pimpinan fraksi dan kemudian dikembalikan lagi ke dalam sidang paripurna dan jika memang masih deadlock akan diajak juga pemerintah dalam hal ini men dagri bersama dengan men kumham untuk ikut lobi bersama dengan 10 fraksi baru bisa diputuskan apakah tetap musya orang mufakat ataupun voting yang dilakukan Pudi Baik, terima kasih Rifana Pratiwi yang melaporkan bagaimana perkembangan terkini rapat paripurna untuk memutuskan rancangan Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu